Assalamualaikum Jangan lupa like Selamat ya Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya Iboy Candia Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe Halo Assalamualaikum, apa kabar teman-teman Semoga kalian sehat selalu ya Oke hari ini Kita akan memindahkan Anak kuping gajah ya Atau anturium kuping gajah Anturium kristalinum Oke ini Dipraktekan sama ibu saya ya Nah teman-teman Benih kuping gajah ini Waktu ditanam sebulan yang lalu ya Pernah ditayangkan Di video sebelumnya Nah ini hasilnya udah tumbuh daun Udah keluar daun banyak Jadi kita harus memindahkan Karena ini Potnya terbatas, kita pindah Dengan pot yang ada dulu Dan pakai Topless bekas ya Oke kita lanjut teman-teman Ini caranya Nah ini teman-teman Udah selesai Satu ya Langsung disiram Pada air Oke kita lanjut lagi Nah teman-teman Ini satu lagi Kita pindahkan ya Karena Belum ada pot yang baru ya Kita pindahkan di bekas Topless aja ya Gak apa-apa Ini sementara Nanti kita pindah lagi Nah teman-teman Ini udah selesai Dipindah ya Ke pot Ini baru 2 anak kuping gajah ya Atau Anturium Kristalinum Nah teman-teman Tapi ini masih banyak ya Yang harus kita pindah Ke dalam pot Tapi nanti aja Ini hari ini Kita Pindahkan 2 kuping gajah aja Oke Kita simpan Di Sebelah sini ya Oya teman-teman Ini sedikit informasi aja Buat kalian Kita harus sering Memeriksa tanaman kita ya Dari hama Atau daun-daun kering Kita harus Selalu membersihkannya Dan tanahnya harus Selalu kita gemburkan ya Karena tanah yang Banyak disiram Nantinya jadi padat Jadi kurang bagus Buat pertumbuhan Si tanaman itu sendiri ya Jadi kita harus Menggemurkannya Oke Kita lihat ya Nanti akan Ibu saya praktekan juga Oke teman-teman Kita lanjut lagi Ke sebelah sini ya Kita Periksa Tanaman yang Di area Di area sebelah sini Oke teman-teman Ini Ibu saya lagi Memeriksa Tanaman ini ya Nah ini Batangnya Udah panjang Jadi ini Siap Buat dipotong-potong ya Jadi Diperbanyak lagi Nanti Bagus Nah ini Ternyata Ada hama ya Ini ada Ulatnya Kelihatan teman-teman Ini sobek-sobek Daunnya Bolong-bolong Jadi rusak Nah kita harus Buang ya Kita petik aja Daun yang Kena Ulatnya Nah ini Satu ekor Ulat ya Oke kita Buang aja Oke lanjut lagi Teman-teman Kita sekarang Ke atas ya Di loteng Nah ini Teman-teman Kita sekarang Udah ada Di atas Kita akan Periksa juga Yang disini Oke teman-teman Ini ibu saya Lagi menggemburkan Tanah ya Dengan cara Begini Di gali-gali aja Ya Oke Pokoknya Setiap pot Harus Dikemburkan ya Biar Enggak padat Lalu Menghambat Pertumbuhan Tanamannya Karena Tanah yang padat Jelas Banget ya Menghambat Pertumbuhan Nah ini Monstera ya Daunnya kurang Bagus Lagi Kurang Segar Karena di atas Mungkin Terlalu Panas Jangan lupa Oke teman-teman cukup sekian video kali ini Nanti lanjut lagi ya di video-video yang lainnya Oke teman-teman buat kalian yang baru bergabung Seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton